Israel itu sudah keluar dari tanah perjanjian, menuju ke tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir. Mereka masih mengalami masa hakim-hakim. Dan justru setelah eksodus masa hakim-hakim itu belum ada baik suci yang tetap. Mereka masih dalam pengembaraan. Lalu masuklah era monarki, era kerajaan. Raja pertama Tuhan memberikan kepada mereka, yaitu Saul. Yang berdasarkan perulologi Alkitab dan catatan arkeologi dari bangsa-bangsa sekitar. Itu bisa dihitung tahunnya antara 1050 sebelum Masei sampai 1010 sebelum Masei Saul berkuasa. Setelah Saul digantikan Daud antara tahun 1010 sampai tahun 970 sebelum Masei. Setelah Raja Daud putranya, yaitu Salomo, antara tahun 970 sampai tahun 930 sebelum Masei. Setelah masa Salomo, nanti kerajaan ini terbelah menjadi dua. Tapi pada masa Salomo itu ada kejadian yang penting, yaitu dibangunnya Bet Hamikdas. Dan kalau dulu orang Yahudi berdoa dari Kemah Suci ke Kemah Suci di Padanggurun, sekarang punya tempat yang tepat, yaitu Bet Hamikdas. Itu lumatis pusatnya di Yerusalem. Kemudian bangsa Israel terbelah menjadi dua. Yang pertama, diikuti oleh 10 sub, yaitu di Kerajaan Utara, dipimpin oleh Hirubiam. Yang kedua, Kerajaan Induknya, yaitu Kerajaan Yehuda, yang dipimpin oleh Putra Salomo, yaitu Rahabiam. Itu yang disebut Kerajaan Selatan, pusatnya di Yerusalem. Sudara-sudara, meskipun Daud pernah membuat kesalahan, kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Tetapi karena demi kesuciannya, maka dosa tetap ada perhidupannya. Pengampunan iya, tapi akibat dari dosa, itu sudah ada. Pedang tidak akan beranjak dari rumahmu sampai selama-lamanya. Pedang tidak akan beranjak dari rumahmu sampai selama-lamanya. Secara biblical, begini cara kita membaca konflik Timur-Tengah. Bukan sekedar masalah politik, tapi juga masalah profesi. Masalah nubuatan. Tapi nubuat itu juga bukan kita terima dengan pasif. Tetapi kita menjadi rekan sekerja Allah untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah permusuhan. Maka kalau kita membaca sejarah dalam konteks seperti ini, tidak ada dendam kesumat yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kita mesti dalam semangat memaafkan sejarah dan menatap masa depan bersama. Kerajaan Utara dari Yerubiam digantikan Ba'esha, Ba'esha digantikan Ela, Ela digantikan Tipni, Tipni digantikan Omri. Waktu itu Omri membuat banyak sekali kerobosan yang membedakan dirinya dari kerajaan di selatan. Karena kerajaan di utara itu diikuti oleh 10 suku Israel. Dan suku Yusuf dihitung 2. Tapi suku Lewi ada di utara dan ada di selatan. Karena apa? Karena imam tidak memiliki tanah pusaka. Sampai terus-menerus, kerajaan Utara itu diidentikan dengan Ba'esha Omri. Rumah Omri. Mengapa? Karena mereka bukan keturunan Raja Daud. Maka disebut Ba'es Omri. Sementara yang di selatan, itu disebut sebagai Ba'es Dawid. Rumah Daud atau keluarga Daud. Karena dari Rahim yang turun-temurun, itu keluarga Raja Daud. Dan itu pun tidak hanya tercatat dalam Alkitab. Kita bisa membaca misalnya sumbernya Prasasti, Batu, Mesha dari Moab. Tahun 850 sebelum Masei. Di mana ada umbatan Omri Melek di Israel. Omri Raja Israel. Sementara yang di selatan, itu ada Prasasti, misalnya Prasasti yang sangat terkenal, yaitu Prasasti Teldan. Di mana di situ disebutkan Bet Dawid. Jadi artinya dari mulai Israel ada di Mesir. Itu ada bukti-bukti sejarah yang merujuk tentang eksistensi bangsa ini. Prasasti tertua tentang Israel. Itu ditemukan di Mesir. Ditulis oleh Fir'on Meren Petah pertama tahun 1205 sebelum Masei. Di situ ada ungkapan Yasir Ilpikat Uben Perafet. Israel sudah binasa dan tidak ada lagi. Maksudnya tidak ada lagi di Mesir. Berarti sudah eksodus. Nah, kemudian sampai terbelahnya dua kerajaan itu ada Prasasti-Prasasti yang mendukung bahwa kisah-kisah dalam Alkitab itu bukan sekedar dongeng. Bukan sekedar keyakinan yang diklaim di Stempel sebagai wahyu yang tidak boleh dikritik. Dunia sudah mengkritisi Alkitab. Tapi yang mengkritisi Alkitab juga mestinya mau dikritisi kan. Kan fairnya begitu. 300 tahun ilmu tentang studi Biblika dari textual criticism, form criticism, historical criticism itu dilakukan untuk Alkitab. Namun ketika kemudian dari pembahasan dan data-data teologi itu kajian kita nanti tentang algeologi Alkitab. Kerajaan utara itu terus berkembang sampai jatuh ke tangan asur yaitu tahun 722 sebelum Masei. Sementara kerajaan di selatan bertahan lebih lama sampai tahun 586 sebelum Masei ketika mereka ditawang ke Babel. Mereka dibuang ke Babel oleh Raja Nebukad Nisar. Nah saudara-saudara kemudian dari zaman Nebukad Nisar Nebukad Nisar meninggal digantikan oleh Nebunidus. Nebunidus kemudian di kalahkan oleh Raja yang namanya Kores Agung Kores Agung dari Persia kakek ngoyangnya bangsa Iran. Nebunidus mengeluarkan Prasasti yang dikenal Prasasti Nebunidus. Begitu juga Kores Agung mengeluarkan Prasasti yang namanya Prasati Slinder Kores Agung. Sejarah ini tanpa membaca Alkitab pun bisa kita ikuti karena ada Prasati-Prasati di luar Alkitab. Bahkan kita bisa menentukan Daud berkuasa sampai tahun 907 sebelum masa itu karena temuan-temuan di luar Alkitab suci. Nah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan lalu ketika bangsa Yehuda termudah dibelaskan oleh Kores Agung disitu bukan hanya bangsa Yehuda kanan babel semua diberi mereka masing-masing ke negara mereka masing-masing makanya yang namanya Kores Agung itu dianggap sebagai bapak hak asasi manusia pertama dan itu dipuji oleh Alkitab dalam kitab Nabi Yesaya Kores Agung itu dipuji Tuhan sebagai pembebas Israel Nah saudara-saudara dalam Prasasti Kores Agung itu juga digambarkan bahwa setiap bangsa yang ditawan oleh babel dibebaskan dan mereka difasilitasi membangun baik suci masing-masing maka masuklah ke dalam era berikutnya yaitu era misalnya Esther dan ketika Haman yang jahat harus dihadapi oleh Esther dan Paman Nyamur Dekai lalu setelah itu upaya pembangunan baik suci yang kedua itu antara tahun 537 sampai tahun 520 masuklah di jaman Esra Nehemia Yerubabel dan seterusnya tapi singkat kata ketika pembangunan baik suci sepulang dari pembuangan babel dan Seferwain kelima suku itu hanya kawin-mawin dengan bangsa Israel yang di utara dan lahirlah orang Samaria lalu ibu kota Israel dipindahkan dari Tirsa ke Samaria sebuah bukit yang dimiliki oleh Semer maka disitulah diadakan ibu kota baru Israel ketika mereka sudah mendengar bahwa orang Yehuda mau mendirikan baik suci kembali orang-orang Israel utara yang sudah kawin-mawin dengan lima suku tadi mau gabung ditolaklah mereka di Yerusalem sakit hati orang yang ditolak itu luar biasa akhirnya mereka tidak mengakui kota suci Yerusalem tidak mengakui kota Yerusalem maka akibatnya mereka menolak semua bagian Alkitab yang ada kaitannya dengan Yerusalem mulai dari kitab Yosua akhirnya orang Samaria ini yang ditolak ini mendirikan baik suci tangdingan di gunung Gerizim mereka membuat baik alah tangdingan di gunung Gerizim lalu saudara-saudara yang di utara ini karena sakit tadi ditolak tadi menolak semua bagian Alkitab yang ada kaitannya dengan Yerusalem sisanya yaitu kitab Torat lima kitab dari kitab pejadian sampai kitab ulangan mulai Sefer Beresit Sefer Elesemot Sefer Wajikra Sefer Bamitbar sampai Sefer Devarim kitab pejadian keluaran imamat bilangan ulangan tapi kendala bagi orang Samaria kalau mereka menolak Yerusalem sementara kitab ulangan belum sampai di tanah perjanjian kitab ulangan baru sampai di nebo akibatnya apa mereka mengambil teks dari kitab yosua dimasukkan ke bagian bagian tertentu dari kitab ulangan supaya dengan lima torat musa tambahan dari beberapa bagian kitab yesaya mereka juga masuk ke tanah perjanjian lah ini yang dihebohkan di internet toratnya kristen dan yahudi berbeda dengan torat Samaria ada enam ribu perbedaan perbedaan varian memang ada tapi artinya sisanya yang banyak tadi itu kitab yosua yang dimasukkan ke ulangan mengapa karena tanpa ayat-ayat dari yosua tadi mereka tidak sampai di tanah perjanjian termasuk gerisim yang menjadi baik alah mereka akhirnya dendam kesumat terus berjalan antara orang Samaria dan orang yahudi kenapa disebut yahudi karena dari suku yahudah karena kalau 10 suku ikut ke utara 2 suku saja yang di selatan yahudah dan benyamin maka disebut yahudim yahudim itu orang-orang yahudah kebudayaannya imannya tradisinya namanya zihadid judaisme lalu orang-orang yang memahami iman kristen iman yahudi di luar mereka musa tidak pernah mendirikan agama yesus tidak pernah mendirikan agama agama kristen cepaan orang lain yang namanya paulus itu gagal paham lagi karena menilai agama orang dari frame of reference agamanya judaisme itu ya memang lahir dari suku yahudah tidak ada istilah agama yang menjadi rujukan disitu istilah agama itu muncul ya kira-kira dari bahasa latin religi kalau enggak dari bahasa aramaik dina nah kata dina itu menjadi kata arab din siapa yang menggunakan kata dina pertama kali itu seorang penganut agama yang dikenal dengan agama manikianismo nabinya namanya mani itu abad ketiga agamanya disebut dinanukra agama terang kitab suci nya disebut evangelium de mani kabar baik dari mani agama ini akhirnya punah karena nabi mani itu mengatakan bahwa dirinya itu adalah kutmata desrihe kutmata denebi jadi penutup nabi nabi dan rasul rasul penyempurna semua agama termasuk dari agama yahudi sampai ke kristen itu agama mani agama mani itu adalah agama penyempurna dari kristen lah kristennya dianggap agama disempurnakan apanya yang kurang sempurna yesus sudah maha sempurna tidak perlu disempurnakan lagi oleh nabi yang namanya mani yang gelarnya sebagai kutmata denebi yaitu penutup nabi-nabi dan ajarannya disebut dina yaitu din dina yang paling sempurna dina yang menerangi semua agama makanya bangsa kita ini lebih pintar lebih cerdas punya benika tunggal ikat loh kamu punya agama hindu dharma tertinggi ya hinduisme kamu punya iman kristiani yesus jalan dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku yaitu yesus sebagai firman tadi bagi yang islam inna dinna indalayil islam tapi itu hanya berlaku bagi orang islam tidak berlaku bagi orang buddha atau orang hindu makanya kita punya benika tunggal lika nah itu saudara-saudara makanya saya jelaskan ini sebagai kekristenan perspektif kekristenan tentang bagaimana pemahaman kita tentang sejarah kita lalu saudara-saudara dendam kesumat antara yahudi dengan apa namanya samaria terus berjalan tapi mereka semua mengatakan kami ini saudara kami ini saudara satu torat makanya perhatikan semua rumpun judais dan israel semuanya dasarnya torat orang samaria tidak mau dituduh kamu disebut samaria karena kamu dari bukit semer enggak kami disebut samaria karena kami ini somer hat torat kami menjaga torat orang yahudi tidak lagi menjaga torat karena kelakuan mereka tidak cocok dengan torat lalu orang eseni orang eseni itu orang yahudi yang memisahkan diri dari bayi cuti yerusalem karena mereka menolak korupsi atau penyalahgunaan baik suci oleh kaum saduki dan eseni kelompok eseni menamakan kami ini Oseh Hathorah dan kelompok eseni itu meninggalkan bagi kita Alkitab termasuk torat yang usianya 2.100 tahun lebih sampai hari ini masih ada di Israel yaitu di museum Israel orang eseni menyebut Oseh Hathorah orang saduki mengatakan hanya torat yang tertulis kami tidak menerima adat istiadat parisi adat istiadat tua-tua itu mereka tolak hanya torat orang parisi penapsir torat mereka punya selain torat tertulis torat sebiktav mereka punya torat lisan torat seblp itu orang parisi penapsir torat muncul satu lagi dari kalangan Yahudi itu Nosrim orang-orang Nasrani orang-orang Kristen yang Nasrani ini Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang Kristen ini pengikut Yesus dari Non-Yahudi nah itu sejarah gerejanya seperti itu nah orang-orang yang berlatar belakang Yahudi itulah yang di Yerusalem mereka mengklaim sama dengan Kristen yang lain sebagai Yesua Hamasiyah Yesus Kristus itu adalah penggenap torat jadi ada penjaga torat pelaku torat hanya torat penapsir torat dan penggenap torat soal orang Parisi menolak klaimnya Kristen yaitu urusan namanya Parisi orang Parisi itulah yang eksis sampai sekarang dan menjadi Yudaisme Rabinik orang-orang Yahudi Rabinik dan ada lagi orang-orang Yahudi yang menolak tradisi Lisan yang juga ada di Israel ya inilah kelompok-kelompok Yahudi yang sekarang ini muncul di seluruh dunia kita jangan lupa pemerintah kita juga mengakui agama Yahudi karena dalam penjelasan undang-undang nomor 1 PENPRES tahun 64 diakunya 6 agama Islam Kristen Katolik Kristen Protestan Hindu Buddha Penghucu itu tidak berarti agama-agama minoritas seperti Sinto Yahudi tidak diakui hanya tidak difasilitasi oleh negara makanya tidak ada bimasnya tapi undang-undang kita mengakui agama Yahudi jangan lupa nah ini contoh kan saya kan berbeda dengan orang Yahudi dalam memahami Torah tapi saya mengakui eksistensi mereka bahwa perbedaan Tafsir nah setelah munculnya pengikut-pengikut Yesus dari Antioquia baru muncullah orang-orang Kristen bukan Yahudi nah saudara-saudara sekarang munculnya orang-orang SMI ya ini bisa dilihat pada slide yang kedua ya sebelum-sebut oleh Israel jamannya Esther Israel Nehemia lalu Alexander Agung dia pernah menaklukkan Timur Tengah dan pusat kerajaannya di Alexandria lalu bangsa Israel jatuh ke tangan bangsa lain lagi siapa itu ketika bangsa Israel jatuh ke kontrolnya Petulumaus Petulumaus itu pusatnya di Alexandria di Alexandria ini kaum Petulumaus ini hubungannya baik sekali dengan orang Yahudi sehingga pada masa itu kitab torak diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang dikenal Septua Ginta disuruh Teta Gramaton yang dibaca secara akademis Yahweh tapi bacaan itu kira-kira ya diterjemahkan dengan Purios Elohim diterjemahkan dengan Teos jadi itu bukan ciptaan orang Kristen Kristen juga nanti masih ada lagi orang yang gagal paham Kristen Tuhannya Teos Tuhannya Purios kenapa pakai bahasa Ibrani ya itu lagi orang kalau mainnya kurang jauh itu repot memang referensinya kurang ya tapi main kutip dari sana sini lalu memojokkan aliran lain agama lain nah itu saudara-saudara kemudian ketika hubungan Yahudi dan hubungan antara Yunani dengan Yahudi itu berjalan sangat baik sampai kemudian raja berikutnya ya dari masanya Antiochus IV Evifanes itu raja di kerajaan Seneukit ketika puasa Alexander Agung itu melahirkan penguasa baru di Syria Antiochia namanya adalah kaum Seneukit muncul Antiochus IV Evifanes yang menajiskan baik ala Israel dengan mencurahkan darah babi sebagai korban di baik suci dulunya orang Israel itu tidak alergi dengan babi sekalipun tidak makan babi karena begini loh saudara-saudara ini pluralisme hukum itu sudah ada di jaman Alkitab jadi kan bagi orang-orang bukan Yahudi berlaku atas mereka hukum sebelum Musa hukum sebelum Musa itu apa hukum No ya Alkitab jelas sekali ku taruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara engkau dengan seluruh bumi itulah hukum No nah sekarang pertanyaannya hukum No itu berlaku untuk siapa perjanjian ku dengan seluruh bumi seluruh umat manusia ini perspektif Yahudi ya makanya orang-orang di seluruh dunia ini berlaku hukum No hukum No itu diberikan kepada Nabi No sebelum Musa sebelum Abraham maka pertanyaannya apakah di jaman No sudah ada sabat belum sabat sudah ada itu hari perhentian Tuhan tapi belum diputuskan sebagai hari peringatan khusus bagi Yahudi hukum No itu terbagi menjadi tujuh bagian ini menurut pemahaman para rabi pertama larangan abu dasara larangan menyembah ilah-ilah lain direfleksikan dari kita keluaran 10 perintah Tuhan itu larangan abu dasara penyembahan ilah-ilah asing kedua kilelat hasem atau gilkat hasem tidak boleh menista Tuhan hormat kepada Tuhan ketiga gilui arayot larangan tentang imoralitas seksual percapulan perjinahan keempat yang dikenal sebagai gesel tindakan kekerasan pencurian perampokan lalu sefikut damim pertumpuan darah pembunuhan lalu keenam yang dikenal dengan efer min hakai yaitu menyembelih binatang dan memakan binatang yang mati dicekik itu hukum noh babi tidak ada disitu cumi-cumi tidak ada disitu dilarang udang tidak ada larangan disitu itu hukum noh untuk menegakkan enam hukum itu maka diperlukan dimin mahkamah yang adil orang-orang bukan yahudi kalau korban korban babi korban onta padahal onta binatang tidak boleh dimakan kakeknya kanjeng nabi muhammad yaitu abu muntalib korbannya dengan onta itu dilarang oleh torat berarti islam itu bukan agamanya musa memang agamanya muhammad korbannya onta orang-orang yahudi onta larangan pertama dalam imat pasal 11 dan itu itulah yang namanya hukum noh setiap orang yang mengikuti kejadian pasal 9 ini hukum noh ini mereka dianggap orang baik orang asing yang baik yang namanya hasyid di umut haolam atau sebagai proselit pintu gerbang bahasa ibraninya proselit itu adalah ger ger hasaar politik apa namanya proselit pintu gerbang jadi orang yahudi yang ada menyambut orang non-yahudi dan berlaku hukum noh tidak berlaku hukum musa jadi di israel sampai hari ini kalau ada resto untuk orang cina boleh ada babinya memang cina bukan yahudi tidak pernah ada sertifikat halal untuk non-yahudi sertifikat itu hanya berlaku bagi yahudi makanya ada kfc kfc yang tertulis warna merah biasanya warna merah itu tertulis lo kosher tidak boleh dimakan bagi orang yahudi karena apa tidak boleh dimakan ada daging yang dimasak sama susu itu larangan dalam kitab korat jangan masak anak kambing bersama susu induknya maka burger gak boleh kalau cheese burger itu tapi gak boleh bagi yahudi boleh bagi orang dayak boleh bagi orang toraja boleh bagi orang yang lain-lain begitu loh saudara-saudara jadi disini ada orang toraja makan papion masih boleh gak larangan itu kenapa kita yang yahudi berlaka jadi lebih yahudi ketimbang yahudi nah bagi yang yahudi kemudian ada pemilihan abraham lalu mereka tandanya disunat tapi sunatnya harus 8 hari kalau sunat 12 tahun bukan sunatnya disunat tapi umurmu berapa disunat 12 tahun itu bukan sunatnya alkitab sunatnya alkitab harus 8 hari gereja ortodokoptik sampai hari ini anaknya disunat tapi sunatnya 3 hari karena sunat sunat di mesir itu lebih tua daripada sunatnya abraham sampai hari ini tapi itu sunat untuk kebersihan gak ada kaitannya dengan syariah agama kristen itu bukan sunat abraham tapi sunat tradisi orang mesir ya 10 sunat 8 hari lalu kenapa kristen kita gak disunat kristen yang mana yang gak disunat itu kristen yang non yahudi yang yahudi disunat juga perhatikan rasul paulus menyunatkan timotius dalam kisah rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3 karena timotius salah seorang dari orang tuanya itu yahudi maka harus disunat tapi kenapa paulus melarang menyunatkan titus karena titus orang yunani sejak zaman dulu sampai sekarang memang gak ada kewajiban sunat bagi orang non yahudi jadi kalau kita membaca kitab dengan kronologi sejarah jelas kita tidak boleh makan bagi yang yahudi ya anak kambing atau anak sapi atau anak bersama susu induknya kenapa aku gak boleh itu pesannya untuk israel jangan kamu serupa dengan bangsa bangsa lain bangsa lain itu bangsa kanaan yang menyembah Dewi Asera sebagai Dewi Kesuburan ya kan mereka begitu takutnya kalau tidak punya generasi dari marga mereka tidak punya keturunan dari suku mereka peristiwa itu pula yang mendasari kekhawatiran Abraham dan Sarah sehingga mengambil hak kekhawatiran itu pula yang menginggapi anak-anak lot sehingga memberikan mabuk bapaknya karena disini tidak ada laki-laki maka bagaimana kita melanjutkan ke tunai hanya ada ayah kita muraninya berkata itu kan ayah kita dikasih mabuk akhirnya muncullah bangsa edom bangsa muab kan begitu kan tapi orang dilihat disini loh nabi kok bersikap tidak senonoh dengan anaknya pertanyaan yang bilang lot nabi itu siapa lot bukan nabi dalam iman krisen dalam yahudi lot bukan nabi yang nabi itu abraham lot bukan nabi itu yang kedua ini penyakit yang namanya anakronisme sejarah lah sejarah ribuan itulah kekhawatiran bangsa timur tengah puno terhadap kemandulan terhadap punahnya generasi maka muncul lah narasi itu kisah itu lah sekarang kebalikannya orang-orang barat lebih suka memelihara anjing ketimbang punya anak mereka malah tidak khawatir makanya paus francis dalam pidatonya dia memuji orang Indonesia yang lebih suka beranak banyak ketimbang menuntun anjing kecil nah kalau saudara menjadi pengikut dari kristus punya anak lah yang banyak supaya generasimu tidak punah tapi tidak perlu harus menyembah Dewi Nasera karena Tuhan itu penjamin masa depan kita gitu loh nah itu maka jangan kamu menyerupai bangsa lain bangsa kanan waktu itu simbol penyembahan Nasera memasak susu bersama indoknya itu pesannya bangsa bangsa kita yang tidak sudah punya kekhawatiran terhadap unahnya generasi tidak berlaku itu untuk kita kemudian hukum Yahudi dibahas menjadi tiga hukum umum yang namanya mispatim itu hukum universal berlaku bagi Yahudi maupun bukan Yahudi misalnya jangan mencuri jangan berjina jangan membunuh itu berlaku umum tapi ada hukum yang berlaku khusus itu ada dua hukum peringatan edot dan hukum ketentuan yaitu hukum khusus dari mana pemikiran ini diambil dari Alkitab ulangan atau Deuteronomie atau bahasa Ibraninya Devarim pasal 6 ayat 20 nanti kalau anak-anakmu bertanya maha edot vih hukim vih misfatim asher siwah adunai elohemu edhem maka jawablah dan seterusnya apabila anak-anakmu bertanya peringatan peringatan ketentuan ketentuan atau peraturan peraturan apa yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada kalian maka jawablah jadi hukum yang pertama peringatan peringatan itu misalnya sahabat itu peringatan ya kan itu khusus bagi Yahudi yang kedua hukum jangan makan anak kambing bersama susu induknya itu peringatan agar Israel tidak serupa dengan bangka lain yang ketiga itu misalnya jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha itu untuk memperingati apa memperingati Yaakob yang begitu gigihnya mengejar berkat Tuhan itu sampai dipukul sendi pangkal pahanya oleh seorang malaikat yang dalam bentuk bertiufani jadi anak orang laki-laki yang memukul sendi pangkal Yaakob dari setiap kali kamu mengingat itu maka daging di sendi pangkal paha jangan kamu makan kalau engkau orang menadu keturunan rorim pandil kakekmu tidak pernah dipukul pahanya sama malaikat apa relevansinya maka kata Bung Karno kalau kamu Kristen jangan lebih Yahudi ketimbang Yahudi kalau kamu Hindu jangan lebih India daripada orang India marilah kita menjadi bangsa yang kaya raya dengan budaya nusantara itu cara menjadi Kristen yang baik kita memahami kronologi ini sebagai pertama seminar kita karena kita mencoba melihat sejarah kekristenan jadi judul pandang kronologi historis tadi nah kemudian kembali lagi ke masa sebelum Kristus sekte yang kedua sekte yang pertama pada masa kira-kira abad ketiga akhir menjelang abad kedua muncul kelompok yang namanya Saduki orang Yahudi dari Saduki ini adalah keturunan dari Satok Imam Satok lahirlah suku Saduki baik suci itu dikuasai sama kelompok Saduki ini di kemudian hari akibatnya apa peredaran diakuni atau persembahan tidak adil orang Parisi terpinggirkan nah akibatnya orang Parisi menempatkan diri sebagai sebuah vaksi yang terpisah dari Saduki namanya Parisi ketika baik Allah ini dikuasai oleh kelompok Saduki dan kelompok Parisi meskipun yang pertama selalu Saduki ada Imam Besar yang jabatannya terdesak yaitu Imam Besar Onias keempat itu kira-kira tahun 152 sebelum Masai jabatannya didesak oleh keturunan Parisi yang namanya Yunatan Makabe karena jabat yang didesak maka dia memisahkan diri seluruh pengikutnya dibawa ke Wadi Kumrang di Laut Mati itulah yang melahirkan kaum Eseni nah pada zaman Yesus yang dikenal di perjanjian baru yang paling menonjol dua sekte ini Saduki dan Parisi Eseni kenapa tidak dikenal karena tinggalnya di Padanggurun tapi kemungkinan Johannes Pembaptis pernah gabung pada kelompok ini karena dia berseru-seru di Padanggurun dan dia makan buah belalang itu menunjukkan bahwa ini makanannya orang-orang pertapa itu dari Eseni itu nah kemudian muncul yang terakhir Kristiani atau Kristen tadi nah kemudian orang-orang Parisi ini saudara-saudara mereka ini kan apa ya pertama kali berkuasa tapi kemudian terjadi persaingan-persaingan yang luar biasa baik baik antar mereka sendiri maupun dengan orang Saduki nah orang Saduki itu akhirnya orang Parisi karena institusi baik Allah itu secara properti sudah dikuasai oleh Saduki maka dia sibuk memproselitkan meyahudikan orang-orang edom proses meyahudikan orang-orang edom ini tidak tulus karena yang diraya adalah persembahan atau properti mereka bukan jiwa-jiwa mereka untuk pertobat karena untuk mengimbangi hegemoni orang Saduki maka sejak saat itu Kristus mengkritik orang Parisi ini celakalah engkau hayali torat dan orang-orang Parisi di dalam Matthew 23 15 engkau menjelajah daratan mengarungi lautan hanya untuk mengobatkan satu orang ke dalam agamamu setelah dia pertobat kamu bikin dia orang raka yang dua kali lebih jahat dari kamu sendiri nah kalau dibaca sekarang wah ini Yesus firmannya salah karena orang Yahudi tidak pernah misioner kepada bangsalah yang di zaman itu lain dengan zaman sekarang itu konteknya zaman sebelum Yesus lalu saudara-saudara orang Parisi ini menguasai masyarakat yang banyak masyarakat yang banyak itu disebut amha aret antar lain mereka-mereka yang menginginkan mesias politik mesias perang mesias revolusioner itulah sebabnya pada zaman Yesus datang dengan lemah lembut mengendarai seekor geledai dan mengatakan kerajaan bukan dari dunia ini bukan mesias seperti ini yang kita tunggu-tunggu makanya mereka menolak Yesus ceritanya saudara-saudara lalu orang-orang SNI sudah menyendiri orang-orang Parisi menguasi masyarakat banyak lalu mereka muncul kelompok dari Parisi ini orang selot selot itu orang revolusioner yang menginginkan misias politik sementara orang saduki sudah mapang dengan kelas mereka maka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati karena toret memang tidak eksplisit mengatakan kebangkitan orang mati hanya kalau orang mati itu kembali dikumpulkan bersama para leluhurnya itu loh tidak secara eksplisit kemudian pada zaman Kristen sebelum zaman Kristen itu karena persentak teruan antara sesama Parisi berkuasa satu itu membuat apa akhirnya kerajaan Israel dari masa Hasmonaim sebelum Masai ini jatuh ke tangan Roma dari penindasan berbagai bangsa akhirnya Israel jatuh ke tangan Roma kapan tahun 37 sebelum Masai ketika Roma mengangkat Herodes Agung sebagai penguasa atas seluruh negeri kaum Yahudi jajahan Yahudi itu dipimpin oleh Herodes Agung Herodes Agung itu seorang proselit seorang Arab dari bapaknya itu antipater antipater itu keturunan Edom Edom itu keturunan Esau ibunya dari Nabatean Nabatean itu keturunan Nebayad putranya Ismail makanya Herodes Agung ini rasnya orang Arab karena keturunan Edom dan Ismail tapi dia menganut agama Yahudi ahli sejarah menduga kemungkinan hasil dari proselitisme orang Parisi ini tadi makanya supaya kalau ada apa-apa mereka bisa ngawas-ngawasi Yahudi lagi bikin apa demo apa seperti itu itu yang terjadi di zaman Yesus maka pengikut Yesus itu terbagi ada kelompoknya selot itu kira-kira ingin Yesus itu segera mengusir Romawi termasuk dua murid yang dia Emmaus itu kami mengharapkan dia pembebas bangsa bahkan menjelang Yesus naik ke seludah pun dia mengatakan apakah engkau akan mengembalikan kerajaan bagi Israel itu yang terus-menerus karena visi politik itu akibatnya apa orang-orang selot ini memberontak nah tapi Herodes juga punya loyalis loyalisnya ini Yahudi Yahudi diaspora juga yang disebut kaum Herodian mereka loyalisnya Herodes maka mereka datang mau mencoba Yesus kami bayar pagi maka orang-orang parisi termasuk selot ini akan berkata Yesus tidak peka dengan penderitaan bangsanya masa kita dibebani pacak begitu menghimpit seperti ini Yesus malah jadi antek-anteknya rumah tapi kalau Yesus menjawab jangan kamu bayar Herodian nonton di situ lapor ke bos Herodes Yesus menjadi provokator rakyat tidak boleh bayar pajak jadi ayat Alkitab itu holistik bisa dibaca dari sudut pandang politik bisa dibaca dari sudut pandang sejarah arkeologi saudara-saudara makanya saya bangga menjadi seorang Kristen karena kitab sukinya itu historis benar-benar tapi memang kalau orang mainnya kurang jauh baca kita bingung-bingung karena mainnya kurang jauh tadi ya sudah saudara maka kelompok selot ini ingin mendatangkan kemerdekaan Israel mereka memberontak memberontak tahun berapa tahun 62 Masai Jakobus wafat dibunuh oleh apa namanya orang Yahudi oleh Imam Besar saat itu namanya Hananus bin Ananus tahun 70 Masai mereka perang waktu perang itu itu orang Romawi banyak yang mati disitu seperti perang di Ponegoro geril ya modelnya karena mereka menguasai medan Yerusalem tapi toh akhirnya kalah mereka menjelang kalah itu ada rabi orang Parisi namanya Yohanan Ben Sakai mengutus rabi juniornya namanya Eliezer bin Hirkanus kamu minta damai kepada Roma karena apa bangsa kami sebentar lagi akan punah tapi kami akan meneruskan agama kami di luar bingar-bingar politiknya Yerusalem Roma setuju lalu diberikan kota yang namanya kota Jamnia atau Jamnia disitulah Yahudi reformasi ini berkembang setelah zaman kekristenan jadi kekristenan dan Yahudi itu sama-sama tuanya bahkan kalau dilihat dari kronologi setelah runtuhnya binik hasil reformasi ini setelah runtuhnya baik suci tahun 70 masa ini nah disitulah mulai yang berpusat pada doa karena sekarang ini belum ada baik suci makanya tidak boleh ada Yom Kipur dengan korban binatang kecuali pusatnya pada doa tidak ada baik Allah maka tidak ada lagi kirubim tidak ada lagi apa namanya tabut perjanjian dengan isinya itu serafim tidak boleh loh kenapa kok di gereja-gereja timur ada gambar-gambar itu representasi baik Allah Tuhan gitu loh kenapa di katolik ada patung jangan salah paham nanti krisen nuduh temennya katolik nyembah patung enggak enggak disembah itu patung itu juga enggak dilarang dalam Alkitab yang dilarang buat patungnya Tuhan jangan kamu menyebut patung yang menyerupai menyerupai Tuhan tapi kalau patungnya malaikat serafim kerubim itu kan patungnya malaikat yang dibuat oleh gereja katolik itu kan bukan patungnya Allah Bapak bukan patung yang tidak kelihatan roh kudus tapi itu adalah kristus dalam kemanusiaannya bunda Maria juga manusia biasa paham loh sekalipun di gereja protestan tidak ada patung enggak usah menyebut katolik nyembah patung mari kita awali dari gereja kita dari kekristenan tidak usah terlalu jauh kita kembangkan sikap poikumenis sekalipun kita tidak sama tapi bisa bersama-sama dengan yang lain kalau sudah berhasil membangun hikumini antara protestan dengan pentakosta dengan karismati dengan adven kemudian muncul dengan katolik katolik dengan ortodok baru islam hindu buddha gitu loh saudara-saudara nah itulah sejarah tentang kekristenan mula-mula maka kalau ditanya kepada saya lupa kristen kok makan babi yang makan babi itu orang nias yang agamanya kristen kristen kok makan babi pak yang makan babi itu orang minahasa kebetulan agamanya kristen kami orang toraja pak makan pak piong ya yang makan pak piong itu orang toraja sebelum ada kristen sudah ada pak piong yang makan pak piong babi setelah kristen masuk tapi apa salah pak Tidak, karena memakai hukum Nuh Hukum Nuh memang tidak berlaku Imamat pasal 11 Cuma kalau baca kitab, promologinya dilihat Jangan kamu makan daging bersama susu indoknya Kenapa Abraham menyuguhkan kepada tamunya Daging anak lembu bersama produk dadih Dadih itu kan dari susu dan daging Tidak boleh disajikan bersama Karena zaman Abraham, hukum Nusa tidak berlaku Paham loh saudara-saudara Loh jemaat Yerusalem, makanya bersidang para rasul itu Hendaklah mereka jangan menghalangi Bangsa lain non-Yahudi datang kepada Allah Itu kalau dalam klasifikasi Yahudi Disebut kinilat asyem, hormat kepada Tuhan Lalu berikutnya Hendaklah mereka menjauhi daging yang dipersembahkan kepada berhala Itu abu dasara Hendaklah mereka menjauhi dari perjabulan Itu kelilat, itu apa namanya, gilwi arayot Hendaklah mereka menjauhi dari darah Darah itu sefikud damim, pembunuhan Hendaklah mereka menjadi binatang yang mati di cekik Binatang yang disebelih bersama darahnya Itu tidak boleh Itu disebut efer min hakai Lalu siapapun yang melakukan ini Mereka menjadi orang baik Itu mengingatkan apa? Mengingatkan H.C.B. Umot Ha'olam Mereka-mereka orang non-Yahudi yang melakukan hukum Musa Di mata orang Yahudi Orang asing yang soleh Padahal mereka makan babi Mereka makan cumi-cumi Mereka makan unta Lupa? Kami ini lebih setia pada hukum Torat Karena kami tidak makan babi Ya, tapi kamu makan kelinci Makan udang Makan unta Ayo sekarang Apa makan unta itu Tidak bertentangan dunia hukum Musa Jangan sepotong-sepotong Kalau kita tahu sejarah Tidak sepotong-sepotong Makanya di Indonesia Tidak boleh ada Model-model Kartifikat halal Untuk daerah yang non-Islam Tidak boleh Karena halal bagi agama tertentu Tidak halal bagi agama lain Di Bali Sapi itu tidak boleh dimakan Bagi orang Hindu Tapi babi boleh-boleh Saja Sebaliknya Islam Babi itu tidak boleh dimakan Sapi boleh Halal haram yang mana sekarang? Ini benika tunggalika Nah inilah kira-kira pesan yang penting Daripada kehadiran Tokoh agama apapun juga Yang membawa Kesejukan di Indonesia Nah dari sinilah kekristianan Kemudian bergembang di dua aspek Kekristianan Yahudi Di Yerusalem Yang dipimpin oleh Rasul Yaakobus Dan kekristianan di luar Yahudi yang pusat Pertamanya di Antioquia Kemudian Roma Kemudian Alexandria Kemudian nanti Setelah abad ketiga Konstantinopel Jadi pusat-pusat gereja Jadi saya bilang Gereja katolik Ritus latin Itu bukan satu-satunya gereja tua Karena ada gereja katolik Ritus optik Ada gereja katolik Ritus kaldea Ada gereja katolik Ritus timur yang lain Dan ada gereja ortodok Yang dalam hal ini Belum dalam persatuan dengan Roma Dari perspektif katolik Ini sama-sama tuanya Secara kebudayaan Ya sudah saudara Semoga kemudian Dengan refleksi sejarah ini Kita bisa lebih Mantap lagi dalam menjalani Iman percaya kita Kita memang Berbeda Namun kita harus tetap bisa bersama-sama Tuhan memberkati Terima kasih 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 Dari zaman dulu sampai Yahudi sekarang pun Kita sayangnya ya Kekristenan itu kan membacanya hanya dari teks-teks kita semata Coba kita baca tulisan-tulisan para rabi Misalnya Traktat Sanhedrin 56B yang tadi saya sebut Orang yang bukan Yahudi itu berlaku hukum Noh Bukan hukum Musa Itu dari dulu sampai hari ini Kita saja tidak tahu Kemudian kita pahami Kitab suci kita itu seolah-olah Seolah kitab suci muncul dari satu zaman Sehingga semuanya berlaku bagi semua ruang dan waktu Padahal tidak pernah terjadi seperti itu Coba kita kunjungi sekarang tulisan-tulisan seperti Sevaria Web Sevaria itu isinya tentang Talmud, Targum, kemudian Misnah Lihat bagaimana perkembangan Yudaisme Atau lihat naskah-naskah laut mati Dalam naskah yang ditemukan di laut mati Itu berasal dari abad pertama sebelum Masya ini Ada buku, itu bukan Alkitab, tapi Tapsir Yahudi Terhadap perjanjian lama sebelum zaman Kristen Namanya Sefer Hayu Velim Di situ hukum Noh sudah dikenal Jadi kira-kira begini Bagi bangsa bukan Yahudi Berlaku hukum Noh Nanti pada abad ketiga setelah Masai Disistematikakan dari tujuh Hukum Noh itu ada tujuh Pertama penyelenggaraan mahkamah yang adil Bimim, ini bukan Kristen yang bicara Ini orang Yahudi yang ngomong Bukan saya Yang kedua, larangan Abu Dasarah Itu jelas, clear kan Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu, clear Kemudian, bin Ilat Hashem Yaitu, jangan menista Tuhan Itu clear, karena kita harus hormat kepada Tuhan Kemudian, yang berikut itu Gesel Gesel itu tindakan kekerasan Makanya air bah itu turun Karena manusia telah banyak berbuat dosa itu kan Gambarannya kan seperti itu Maka itu Gesel Pencurian, kerampokan Sefikut Damim Sefikut Damim itu istilah Yahudi semua yang saya pakai Itu pertumpahan darah termasuk pembunuhan Lalu, Sefer Min Hakai Memakan binatang yang mati Di cekik yang ada darahnya Kenapa darah itu dilarang? Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya Baru untuk melaksanakan Enam hukum ini Dan itu semua diambil dari kitab Ayub Kitab Kejadian Kenapa kitab Ayub? Karena bagi orang Yahudi Ayub itu kan orang bukan Yahudi Dia tinggal di Apa namanya? Dan itu adalah suku Edom Maka disitu Ayub Misalnya mencatat Jikalau engkau mengagumi langit dan bumi alam semesta Dan engkau memberikan kecupan terhadap Alam itu karena ketakumanmu Kamu sudah melakukan kesalahan Karena mengagumi alam Melebih sang pencipta Itu punya bagian dari Yudaismu Ketika ada orang-orang Parisi yang menjadi percaya Kita bisa baca ini di dalam Kisah Rasul Pasal 15 Ini menggambarkan bagaimana Tentang problem jemaat mula-mula Kisah Rasul Pasal 15 Disana apa problemnya Beberapa orang datang dari Yudia ke Antioquia Mengajarkan kepada saudara disitu Jikalau kamu tidak disunat Menurut adat-adat yang diwahyukan Yang diwariskan oleh Musa Kamu tidak dapat diselamatkan Ini orang-orang Yahudi Orang Yudia itu kan orang Yahudi Yang sudah menjadi Kristen Mereka ingin Kalau kamu mau menjadi pengikut Yesus Kamu harus jadi Yahudi dulu di sunat Proselit Yahudi baru masuk Kristen Nah itu yang kemudian Dibawa oleh para Rasul Ke Yerusalem untuk bersidang Membirakan hati disitu Dari orang-orang Yudia yang datang Mempengaruhi di jemaat Mula-mula di Yerusalem yang non-Yahudi Di luar Yerusalem yang menjadi Antioquia Mereka datang ke Yerusalem Ketemu dengan para Rasul Para Rasul Masyarakat dari saksi mata Setiba di Yerusalem Mereka disambut oleh jemaat Dan Rasul-Rasul pernah tua Menceritakan segala sesuatu Yang mereka lakukan Dengan perantaran mereka Ayat 5 Beberapa orang dari golongan Parisi Yang sudah menjadi percaya Golongan Parisi Yang sudah jadi Kristen Datang kepada mereka Kalau bukan Yahudi Kalau orang-orang bukan Yahudi Harus disunat Harus diwajibkan menuruti hukum Musa Ini Jadi gak langsung terima Yesus Tapi kamu disunat dulu Habis disunat Ikut halakah Halakah itu aturan Yahudi Ya Termasuk Semua Makanan Yang itu diatur semua Maka untuk itulah Masyarakat bersidang Lalu hasil persidangannya Pertama Petrus Yang berbicara Setelah Petrus Kemudian Dipersilahkan Barnabas dan Paulus Berbicara Ternyata Tuhan Ternyata Tuhan Tidak pilih Kasih Dua belas Diamlah seluruh umat itu Mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas Menceritakan segala mujijat Yang dilakukan Allah Dengan perantaran mereka Di tengah bangsa-bangsa lain Setelah Paulus dan Barnabas Berbicara Yakobus Yakobus itu pemimpin gereja Di Yerusalem Hai saudara-saudara Dengarkanlah aku Simon menceritakan Bahwa sejak semula Allah menunjukkan Rahmatnya Kepada bangsa-bangsa lain Kepada orang-orang Goyim Dia itu Dengan memilih Suatu umat Di antara mereka Bagi namanya Ini pemilihan Israel Hal itu sesuai Dengan ucapan Para nabi Seperti yang tertulis Ayat 16 Aku akan membangunkan Kembali podok daud Yang robo Dan seterusnya Supaya orang lain Mencari Tuhan Dan seterusnya Yang telah diketahui Dari sejak semula Sebab itu Ayat 19 Aku berpendapat Bahwa kita Tidak boleh menimbulkan Kesulitan Bagi mereka Dari bangsa-bangsa lain Yang berbalik Kepada Allah Ayat 20 Tapi kita harus Menulis surat Kepada mereka Supaya mereka Menjauhkan diri Dari makanan Yang dicemarkan Berhala-berhala Dari percabulan Dari binatang Yang mati itu cekik Dan dari darah Ini hukum Nuh ini Tidak ada babi Di sini Tidak ada sahabat Di sini Anda bisa membaca Anda bisa membaca Encyklopedi Yahudi Tentang Kisah Rasul Orang Yahudi Mengakui Ini merujuk Kepada hukum Jadi Pertama Kita lihat Jangan Menghalangi Bangsa-bangsa lain Berbalik Kepada Allah Berbalik Kepada Allah Itu kan bertobat Artinya Inilah Perbuatan Hormat Kepada Tuhan Yang oleh Para rapi Dirumuskan Seperti Kelilat Hasef Larangan Menista Tuhan Agar mereka Menjauhkan Makanan Yang dipersembahkan Kepada berhala Ini Abu Dajarah Dari Percabulan Ini Kelilat Hasef Dari Binatang Yang mati Dicekik Ini adalah Larangan Menyembelih Binatang Dengan Menyiksa Di torki Darahnya Tidak keluar Dimakan Bersama Darahnya Maka Orang Yahudi Dalam Aturannya Boleh Menjual Hasil Sembelian Yang Tidak Diketahui Secara Hukum Torat Itu sah Boleh dijual Ke pasar Tapi Tidak Boleh Dikonsumsi Antara Orang Yahudi Artinya Apa Artinya Hukum Itu Berlaku Bagi Mereka Kalau Binatang Itu Disembelih Dan Tidak Disembelih Atas Nama Tuhan Karena Bangsa Lain Memiliki Pemahaman Tentang Tuhan Sendiri Diperbolehkan Dijual Di pasar Tapi Kalau Orang Yahudi Memakan Binatang Itu Hukumnya Bangkai Jadi Itu yang Kemudian Orang Salah Paham Terhadap Yahudi Orang Yahudi Boleh Menjual Bangkai Bukan Itu Maksudnya Binatang Yang Disembelih Tidak Melalui Hukum Yahudi Artinya Misalnya Di pasar Yang Tidak Diketahui Siapa Yang Menjembelih Boleh Dijual Di pasar Makanya Paulus Tidak Usah Dibatuh Sandungan Daging Yang Jual Di pasar Makan Aja Kan Gitu Kan Duit Duit Resmi Bukan Duit Mencuri Kira Kira Seperti Itu Yang Bertanggung Jawabkan Pembunuhan Yang Tidak Sesuai Dengan Tidak Menjembelih Daging Sama Saja Secara Higienis Dan Dari Darah Itu Pembunuhan Sefikut Damin Sebab Sejak Zaman Dahulu Dari Zaman Musa Hukum Musa Diberitakan Di tiap Kota Artinya Penyelenggaraan Mahkamah Yang Adil Di tiap Kota Diberitakan Hukum Musa Bagi Yang Pake Hukum Musa Termasuk Yang Bukan Hukum Musa Menurut Hukum Masing Dan Dibicarakan Setiap Hari Sabat Di rumah Rumah Ibadat Karena Sinagogi Itu Ada Ketentuan Ini Hukum Bagi Non Yahudi Ini Hukum Bagi Yahudi Dibait Allah Juga Begitu Ada Tembok Pemisah Ini Non Yahudi Ini Yahudi Gitu Kira Kira Itu Yang Dimaksudkan Sekarang Untuk Untuk Mengerti Itu Sekarang Pertama Kan Ini Jelas Berhujuk Kepada Tujuh Hukum Tadi Hukum Yahudi Itu Dibagi Tiga Ini Bukan Pandangan Kristen Pandangan Orang Yahudi Sayang Makanya Ngomong Jelas 19 Saya Akarnya Langsung Tapi Saya Tidak Jadi Yahudi Karena Apa Ada Gereja Yang Sama Kunolnya Dengan Mereka Gereja Orta Sama Kunolnya Ngapain Saya Harus Berpikir Gereja Dari 19 Kalau Ada Gereja Pertama Itu Cara Membaca Tekst Secara Historis Nah Sekarang Dari Mana Orang Yahudi Mengklasifikasi Tiga Hukum Yang Pertama Edot Edot Itu Hukum Keringatan Jangan Makan Daging Di Sendih Pangkal Paha Itu Tidak Berlaku Bagi Meng Yahudi Sejak Dulu Sampai Hari Ini Maka Di Yerusalem Ada Tempat Tempat Dimana Binatang Itu Bisa Dimakan Siapa Saja Bahkan Berdampingan Satu Resto Ini Untuk Yahudi Satu Resto Bukan Yahudi Sampai Hari Dari Zaman Yul Edot Itu Termasuk Namanya Larangan Makan Daging Di Senti Pangkal Paha Kemudian Larangan Makan Ini Apa Daging Bersama Susu Indoknya Itu Tadi Pesannya Tidak Menyerupai Bangsa Kanaan Yang Simbol Penyembahan Asera Itu Daging Bersama Susunya Ini Hanya Berlaku Bagi Yahudi Saya Tidak Ngomong Tapsir Vislean Tapsir Calvinis Tapsir Katolik Saya Ngomong Ini Yahudi Traktatnya Ada Bumis Nah Ada Sampai Hari Ini Dari Dulu Sampai Sekarang Ini Saya Sekedar Ngomong Pandangan Yahudi Tristen Silahkan Menentukan Sikap Saya Disini Tidak Ngomong Mengkampanye Penaliran Tertentu Saya Ngomong Ini Sejarah Maka Pendekannya Kronologi Sikap Suci Terus Yang Kedua Klasifikasi Hukim 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 Itu Tidak Boleh Makan Daging Kontak Apalagi Kencingnya Dagingnya Tidak Boleh Yang Kedua Tidak Boleh Makan Kelinci Tidak Boleh Makan Pelantuk Dan Tidak Boleh Makan Babi Nanti Diumraikan Lagi Ayat Selanjutnya Binatang Yang Ikan Yang Tidak Bersisi Seperti Lele Ikan Patin Tidak Boleh Dimakan Itu Yahudi Termasuk Itu Apa Namanya Udang Termasuk Cumi Cumi Juga Tidak Boleh Dimakan Hukum Ini Namanya Hukim Hukim Itu Hukum Khusus Artinya Khusus Bagi Yahudi Hukum Khusus Makanya Kenapa Babi Tidak Boleh Dimakan Bukankah Di Bakteranuh Sudah Binatang Binatang Yang Halal Dan Yang Haram Binatang Binatang Yang Pame Dan Yang Tahor Tahor Itu Artinya Binatang Yang Tahir Dalam Klasifikasi Korban Salah Satu Jawaban Ini Kenapa Babi Tidak Boleh Dimakan Itu Hukum Khusus Yahudi Tidak Ada Alasannya Tapi Anda Bisa Membaca Tulisannya Pilo Pilo Itu Seorang Sejarawan Yahudi Filosof Yahudi Di Alexandria Dia Lahir Tahun 20 Sebelum Masai Wafat 50 Setelah Masai Dalam Bukunya Yang Berjudul Hukum Khususus The Special Law Volume 4 Silahkan Anda Baca Itu Dalam Buku Special Law Volume 4 Pilo Dari Alexandria Orang Yahudi Mengatakan Babi Dilarang Tidak Ada Alasannya Karena Itu Hukum Khusus Tapi Kira-kira Kenapa Dilarang Ini Kata Pilo Bukan Kata Alkitab Karena Alkitab Tidak Menjelaskan Kenapa Dilarang Mengandung Cacung Pita Itu Alasan Yang Dicari-cari Orang Modern Semua Daging Ada Cacung Pitanya Tinggal Bagaimana Cara Memasaknya Memakan Daging Tidak Baik Bagi Yang Golongan O Baik Tapi Golongan Yang AB Tidak Baik Tergantung Golongan Darahnya Makanya Makanan Haram Dan Tidak Haram Itu Bukan Urusan Kerajaan Surga Itu Urusan Golongan Darah Kita Apa Yang Cocok Makan Ini Apa Yang Tidak Cocok Makan Apa Kan Begitu Makanya Alkitab Tidak Ada Alasan Babi Itu Dilarang Karena Babi Itu Kata Pilo Binatang Yang Daging Yang Paling Lesak Di Seluruh Dunia Itu Kata Pilo Bukan Kata Saya Cari Sendiri The Special Volume 4 Ini Alasan Saya Kenapa Karena Kalau Bangsa Israel Diperbolehkan Makan Yang Nyaman Eksodus Bisa Lebih Dari 40 Tahun Yang Mereka Bayangkan Tuhan Ingin Mereka Punya Jiwa Merdeka Tapi Yang Mereka Bayangkan Itu Adalah Apa Namanya Pinggan Yang Berisi Daging Daging Nah Yang Kedua Bukankah Adanya Yang Koser Dan Lokoser Kalau Istilah Alkitab Tamme Dan Tahur Sudah Dari Bakteranum Berarti Babi Itu Dilarang Sejak Dulu Bukannya Sejak Musa Oke Hukum Eksplisit Babi Dilarang Baru Ada Dilarang Bagi Yahudi Baru Ada Di Mahat Pasal Sebelum Sebelum Itu Tidak Ada Tapi Kalau Ada Yang Tahur Dan Yang Tamme Betul Ada Tapi Klasifikasi Korban Bukan Klasifikasi Makanan Karena Apa Lihat Di kitab Kejadian Ketika Apa Namanya Korbannya Kain Dan Habel Satunya Ditolak Satunya Diterima Apa Korban Yang Diterima Dari Habel Yang Sulung Dari Kambing Dan Dumba Yang Sulung Jadi Yang Sulung Selalu Dipersembahkan Kepada Tuhan Buah Sulung Anak Sulung Binatang Yang Sulung Gitu Nah Sekarang Kalau Anak Sapi Anak Tamping Sulungnya Gampang Menandai Karena Anaknya Cuma Dua Cuma Tiga Tapi Kalau Babi Anaknya Bilasan Sulit Ditandai Kesulungannya Masa Kalau Tidak Tapi Ini Pun Alasan Orang Orang Yahudi Bukan Berdasarkan Alkitab Alkitab Memang Tidak Ada Alasan Biasanya Terkutullah Orang Makan Babila Itu Terkutullah Bagi Bangsa Lain Bersama Dewanya Ada Prasasti Yang ditemukan Namanya Prasasti Bileam Bin Beor Ini Persis Dengan Yang Ditunjukkan Dalam Kitab Bilangan Bileam Anaknya Beor Bagi Orang Yahudi Bileam Bin Beor Itu Nabi Tapi Nabi Bagi Bukan Yahudi Inilah Yang Namanya Tujuh Nabi Nabi Dari Kalangan Bukan Yahudi Yang Pertama Ini Pandangan Yahudi Yang Saya Ceritakan Barangkali Untuk Referensi Yang Kuliah Di Seminari Silahkan Di Proses Yang Pertama Nabi Bukan Yahudi Itu Adalah Ayub Ini Dalam Dalam Kalmud Dan Misnah Ayub Itu Nabi Non Yahudi Karena Dia Asalnya Dari Yordan Yang Kedua Bileam Bin Beor Yang Berikutnya Lagi Beor Bapaknya Bileam Lalu Sisanya Itu Adalah Empat Sahabat Ayub Elifas Dan Teman Temannya Itu Nabi Nabi Bari Bukut Bukan Yahudi Dalam Prasasti Yang Ditemukan Di Bileam Bin Beor Prasasti Ini Itu Korbannya Mereka Babi Anak Babi Korbannya Berarti Bagi Orang Papua Orang Cina Korbannya Babi Diakui Itu kan Bukan Bangsa Yahudi Korbannya Bangsa Arab Ontah Diakui Ada Baca Sejarahnya Islam Kakek Kanjeng Nabi Muhammad Berkorban 100 Ontah Untuk Menebus Abdullah Bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad Jadi Bangsa Arab Korbannya Ontah Bangsa Cina Papua Korbannya Pepi Bagi Yahudi Kambing Tumba Sapi Aturannya Begitu Dan Ini Pluralisme Hukum Kira-kira Apakah Itu Berlaku Bagi Orang Bukan Yahudi Dari Dulu Tidak Berlaku Memang Karena Kita Membaca Alkitab Ini Warisan Yahudi Kita Pikir Ini Berlaku Untuk Semua Padahal Ini Pluralisme Anda Kalau Belajar Kauha Perdata Bisa Paham Apakah Hukum Perkawinan Islam Itu Berlaku Bagi Orang Islam Tidak Tapi Hukum Perkawinan Islam Hanya Berlaku Bagi Orang Islam Ordonan Perkawinan Kristen Hanya Berlaku Bagi Orang Kristen Ini Pluralisme Hukum Hukum Pidananya Kita Sudah Unifikatif Tapi Hukum Perdata Sampai Hari Ini Kita Masih Tidak Unifikatif Kenapa Karena Masing-masing Suku Bangsa Ini Memiliki Latar Belakang Yang Dijamin Kebenika Anak Luar Biasanya Dalam Alkitab Pluralisme Hukum Sudah Dikenal Dalam Kitab Korat Matanya Cara Orang Asing Tinggal Di Negara Israel Mereka Disebut Mulai Dari Namanya Gertosab Jadi Kalau Ada Orang Yahudi Kemudian Minimum Dia Melakukan Hukum Nuh Dia Dianggap Benar Namanya Hasid Di Umur Ga Olang Tapi Kalau Ada Orang Yahudi Dan Tidak Makan Babi Tidak Salah Juga Satu Step Lagi Disebut Gertosab Gertosab Itu Proselit Satu Langkah Lagi Menjadi Yahudi Nah Saya Tidak Jadi Yahudi Makanya Saya Cukup Sejahtera Jadi Gertosab Tidak Perlu Jadi Yahudi Sehingga Saya Masih Bisa Makan Udang Itu Bukan Pelanggaran Moral Makan Udang Makan Babi Tinggal Anda Siapa Ketika Gereja Mula-mula Kembali Ke Ini Makanya Perhatikan Satu Pasal Setelah Ini Pasal 16 Paulus Datang Ke Dirbit Dan Kelistra Disitu Ada Seorang Murid Bernama Timotius Ibunya Orang Yahudi Dan Ia Telah Menjadi Percaya Sebahkan Ayahnya Orang Yunani Ayat 3 Dan Paulus Mau Supaya Dia Menyerti Tidak Melanggar Torat Karena Timotius Disunatkan Melarang Titus Disunatkan Sebab Kalau Titus Orang Yunani Disunatkan Nanti Akan Menjadi Jurus Prudensi Presiden Hukum Bahwa Rasul Pernah Menyunatkan Timotius Menyunatkan Titus Atau Orang Paulus Melanggar Torat Torat Mana Yang Dilanggar Paulus Sunat Sunat Memang Untuk Orang Bukan Yahudi Bukan Yahudi Tidak Coba Perhatikan Hukum Mana Yang Dilanggar Paulus Paulus Memberlakukan Sunat Bagi Yahudi Terhadap Timotius Tapi Melarang Sunat Karena Memang Sejak Dulu Sunat Tidak Untuk Orang Bukan Yahudi Karena Sunat Itu Simbol Perjadian Abrah Namanya Brit Milah Dan Brit Milah Ini Sunat Ini Harus 8 Hari Jikalau Untuk Sunat 12 Tahun Itu Bukan Brit Milah Tidak Ada Kaitannya Sunat Yahudi Saya Memberikan Contoh Gereja Gereja Ini Kewarisi Kebudaya Masing Masing Gereja Yang Latar Belakang Eropa Latar Belakang Non Yahudi Yang Lain Tidak Mengenal Sunat Tapi Kalau Dia Sunat Menurut Kesehatan Tidak Dilarang Karena Itu Bukan Sunat Ritual Bukan Sunat Brit Hamila Kalau Kamu Menyunatkan Dirimu Aku Khawatir Kristus Tidak Ada Gunanya Bagi Kamu Karena Kamu Mengandalkan Keselamatan Dari Ritual Sunat Ini Yang Dilarang Karena Gantinya Di Iman Kristus Itu Baptis Bukan Sunat Umur Delapan Hari Orang Yahudi Sekali Lagi Kalau Umur Belasan Tahun Itu Sunat Ismail Sunat Bukan Sunat Abraham Perjanjian Tuhan Kepada Abraham Isaac Yaakob Bukan Abraham Ismail Tidak Apa Ismail Diskriminasi Tuhan Sama Sekali Tidak Ismail Bukan Jalur Misyas Jalur Misyas Jalur Keterpilihan Israel Keterpilihan Israel Dalam Kaitannya Apa Dalam Kaitannya Kamu Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Namamu Akan Masyur Kamu Akan Menjadi Berkat Yang Memberkati Kamu Akan Diberkati Yang Mengutuk Engkau Akan Dikutuk Dan Olehmu Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapatkan Berkat Berkat Yang Terakhir Ini Berkat Misyan Bangsa Yang Besar Ismail Juga Jadi Bangsa Yang Besar Iska Yaakub Jadi Bangsa Yang Besar Karena Tuhan Adil Tapi Janji Yang Terakhir Cari Di Ayat Alkitab Tidak Ada Untuk Ismail Hanya Untuk Abram Isak Dan Yaakub Ini Jalur Misyan Jalur Keterpilihan Israel Tapi Keterpilihan Israel Itu Tidak Berarti Israel Itu Semena-menah Terhadap Bangsa Lain Karena Apa Bangsa Lain Diberikan Hukum Yang Namanya Hukum No Inilah Yang Menjadi Landasan Trialog Yahudi Kristen Islam Sampai Hari Ini Bagi Orang Yahudi Juga Itu Yang Dilakukan Nah Sekarang Kekristenan Mulai Belajar Dari Saudara Tuanya Orang Yahudi Bagaimana Perspektif Orang Yahudi Membaca Torah Tanyakan Kepada Sang Rabbi Langsung Tanyakan Kepada Literatur Yahudi Apakah Hukum Sabat Berlaku Bagi Non Yahudi Tidak Non Yahudi Tidak Berlaku Hukum Sabat Buktinya Sampai Hari Israel Kalau Dulu Sebelum Tahun 2000 Anda Pergi Israel Hari Sabat Masuk Ke Restoran Yahudi Itu Semua Makanan Dingin Kenapa Tidak Berani Memanas Karena Memencet Tombol Kulkas Ini Bekerja Bagi Sabat Kalau Punya Lift Ini Harus Disetel Sehari Sebelum Sabat Supaya Dia Tangannya Tidak Memencet Tombol Tapi Orang Yahudi Memperkerjakan Bukan Yahudi Pada Hari Sabat Salah Satunya Orang Muslim Dan Orang Kristen Non Yahudi Dia Boleh Bekerja Namanya Sabat Goi Itulah Yang Namanya Hukum Khususus Peringatan Hukum Mispatim Itu Berlaku Untuk Semua Orang Jangan Mencuri Jangan Berjina Jangan Membunuh Gak Usah Agamanya Apa Istrinya Orang Lain Kalau kita Ganggu Orangnya Marah Jangankan Istrinya Setan Setan Setannya Pasti Cemburu Itu Artinya Hukum Universal Tapi Tapi Untuk Dua Hukum Ini Memang Khusus Berlaku Israel Yang Ketiga Apakah Itu Aneksasi Apakah Itu Kesewanan Penangan Gini Kita Membaca Teks Itu Mesti Membaca Konteks Siapakah Orang Orang Yang Dikenal Orang Orang Filistin Yang Tinggal Di Gaza Tinggal Di Ekron Itu Siapa Coba Baca Prasasti Di luar Alkitab Mereka Itu Siapa Mereka Ini Penyamun Penyamun Yang Datang Dekatnya Teluk Agia Datang Kesana Sebelum Zaman Abraham Bahkan Napa 12 Mereka Sudah Datang Menjadi Perampok Perampok Di Suku Kanaan Kedatangan Israel Ke Tanah Perjanjian Itu Bukan Merampas Tanah Itu Tanah Itu Tuhan Janjikan Kepada Israel Dengan Mencangkokkan Penduduk Yang Ada Disitu Termasuk Penduduk Kanaan Maka Simbol Pemilihan Israel Itu Abraham Diberkati Melkisedek Yang Adalah Imam Lokal Di Tempat Itu Dengan Abraham Diberkati Melkisedek Atas Nama El El Allah Yang Maha Tinggi Pencipta Langit Dan Bumi Itu Tuhan Universal Bukan Tuhan Menurut Agama A Tuhan Menurut Pemahaman Teologi B Tidak Tuhan Menyuruh Supaya Abraham Diberkati Melkisedek Dan Dalam Tradisi Melkisedek Salah Satu Dari Imam Hukum Nuh Sebelum Pemilihan Bangsa Israel Nah Setelah Itu Artinya Selamat Datang Kepada Abraham Akhirnya Mengalami Dulu Penindasan Di Tanah Mesir Dan Mereka Akan Kembali Kesana Pada Waktu Bangsa Israel Kembali Kesana Disitu Ada Orang Amalek Siapakah Orang Amalek Dalam Prasasti Di luar Alkitab Mereka Juga Perampok Penjahat Penjahat Artinya Tuhan Memberikan Legalitas Moral Kepada Israel Untuk Menguasai Tempat Itu Termasuk Hukum Moralnya Makanya Tuhan Memberikan Torat Ada Orang Asing Yang Diterima Harus Diterima Dengan Baik Kenapa Persembahan Persepuluhan Dipungut Termasuk Untuk Bagaimana Orang Orang Asing Kir Saar Orang Orang Asing Pintu Gerbang Nanti Kalau Dia Mau Tetap Pada Tradisinya Pada Budaya Silahkan Ikut Hukum Nuh Tapi Kalau Dia Mantep Tidak Makan Babi Mantep Untuk Ikut Hukumnya Yaakob Tidak Makan Daging Segipangkal Pahal Silahkan Yang Namanya Ger Sedek Satu Satu Langkah Lagi Jadi Yahudi Tapi Statusnya Bukan Yahudi Karena Darah Statusnya Yahudi Karena Agama Seperti Herodes Agung Herodes Agung Kan Bukan Orang Yahudi Tapi Tidak Makan Babi Tidak Makan Cumi Cumi Jangan Hanya Babinya Yang Ingat Jadi Kalau Saya Katakan Tidak Makan Babi Semua Sekali Tapi Tidak Makan Babi Kami Makan Onta Sama Aja Kan Babi Salahnya Apa Makhluk Dibenci Sekali Itu Kalau Anda Tahu Baca Sejarah Babi Menjadi Dibenci Sama Yahudi Karena Pengalaman Trauma Trauma 167 Sebelum Masai Baik Allah Di Yerusalem Ditnajis Kan Oleh Antiochus 4 Tevifanes Dicurahkan Daging Babi Di Sana Dewa Dinosius Dewa Sius Disembah Kenapa Dionisius Yang Ditampilkan Selain Sius Sius Dewa Tertinggi Menggantikan Yahweh Allah Israel Kenapa Dionisius Karena Dionisius Dewa Kesuburan Itu Menggantikan Model-model Penyembahan Asera Makanya Ditemukan Prasasti Juga Di Wilayah Utara Yahweh Disembah Bersama Dengan Asera Dua Prasasti Prasasti Kuntilet Ajrik Dan Prasasti Kirbet Elkom Itu Membuktikan Pernahat Penyembahan Anak Lembu Mas Tapi Betina Bukan Laki-laki Laki Itu Masa Yirubiam Di Utara Itu Tidak Masa Keluaran Kalau Masa Keluaran Itu Anak Lembu Laki-laki Kenapa Karena Anak Lembu Betina Karena Dicampur Dengan Penyembahan Asera Itu Prasasti Yang Bukan Papsiran Orang Per Orang Nah Itu Sudah Sudah Jadi Tidak Ada Aneksasi Bahwa Dalam Konteks Modern Munculnya Gerakan Gerakan Sionismo Gerakan Gerakan Arab Anti Sionis Atau Gerakan Arab Sekarang Pro Yahudi Anti Iran Itu Perkembangan Sejarah Jadi kita Bangsa Kita Ini Jangan Lata Konflik Israel Palestina Haru Dilihat Secara Utuh Bukan Hanya Dilihat Dari Alkitab Lalu Kita Semenah Menah Tadi Saya Sepakat Berdasarkan Ayat Ini Miliknya Yahudi Tidak Begitu Yang Tuhan Maksudkan Abraham Pemegang Janji Pertama Itu Ketika Istrinya Wafat Sarah Dia Membeli Tanah Dia Tidak Merampas Tanah Artinya Kalau Terjadi Perampasan Tanah Palestina Oleh Gerakan Gerakan Pemukiman Yahudi Juga Tidak Boleh Terjadi Tapi Yang Mau Tuhan Sampaikan Bangsa Pilihan Itu Bangsa Yang Memiliki Apa Namanya Itu Landasan Moral Untuk Menciptakan Pergaman Di Tempat Itu Itu Kira-kira Yang Terjadi Maka Mandat Moral Itulah Yang Dicontohkan Kepada Abraham Sehingga Abraham Membeli Tanah Untuk Keburan Istrinya Itu Pula Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yahudi Dengan Gerakan Alia Mereka Membeli Tanah Dari Orang Orang Palestina Provinsi Palestina Yang Diku Dikuasai Tuan-tuan Tanah Orang Turki Dan Palestina Itu Bukan Negara Turki Itu Provinsi Di Bawah Turki Turki Kalah Perang Sama Inggris Diserahkan Ke Inggris Jadi Tidak Pernah Ada Israel Menjajah Palestina Memang Israel Punya Hak Karena Pemenang Perang Dunia Pertama Ada Keputusan Dari Liga Bangsa Bangsa Dan Setelah Inggris Menang Perang Itu Ada Deklarasi Balfour Ditingkatkan Dengan Komisi Lockfield Setelah Itu Menjadi Putusan PBB Lalu Israel Turistat Memproklamirkan Kemerdekaan Jadi Secara Hukum Internasional Israel Itu Negara Yang Sah Diakui PBB Jangan Kita Berbalik Lagi Kepada Sebelum Tahun 48 Gitu Saya Tidak Pro Israel Tidak Makanya Saya Bilang Orang Sionis Ini Gerakan Lalu Sebagian Nakal Nakal Juga Banyak Kalau Nakal Itu Berarti Tidak Dianggap Gerakannya Semua Salah Jangankan Kok Sionis Tentara Kita Nakal Nakal Dulu Juga Banyak Yang Lain-lain Maju Perang Satunya Nunggu Janda Janda Muda Juga Sionis Sionis Juga Menugai Balok Tidak Lain-lain Tidak Eta I Ini Sanjant Banyak Orang Misalnya Tak Jangan Tidak Banyak Tidak Jangan Bialik Baga Bermuda Bermuda Tidak Bawa Bersar Bersar Membeli tanah 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 terima kasih 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 terima kasih